Intro Bayi munggil terbungkus tas belanja ditemukan warga di jalan Suradipa, Banjar, Pulu Gambang, Peguyangan dan Pasar Utara Minggu 27 Maret pukul 6 lewat 30 pertempatan dengan hari Banyu Pinaro. Namun sayang bayi tersebut ditemukan sudah meninggal. Kasih humas, foresta dan pasar itu ikut suka dimenerangkan bayi berjenis kelamin laki-laki itu pertama kali ditemukan saksi niwayan Sweetie saat endak membeli lauk. Ketika melewati tempat kejadian perkara warga Banjar, Pulu Gambang, ini melihat kaki bayi di saluran air. Namun wanita paru bayi ini mengira benda tersebut adalah boneka. Kembali dari warung, Sweetie sempat menaruh lauk di rumah karena penasaran ia bergegas kembali ke TKP untuk memastikan. Kali ini saksi memperhatikan kaki tersebut dengan detail dan mengoreknya menggunakan kayu. Sweetie kaget, lantaran benda itu ternyata bayi yang terbungkus tas belanja berwarna biru. Sweetie menyampaikan temuan ini ke seorang anggota TNI bernama Ketut Mudre, kemudian diteruskan ke Babin Katimas serta Polsek dan Pasar Utara. Mudre juga meminta izin untuk mengangkat bayi dengan harapan masih hidup. Setelah dievakuasi, bayi langsung dilarikan ke bidan Sutami yang berjarak 100 meter dari sana. Sayangnya dari hasil pemeriksaan, bayi itu memang sudah meninggal. Polsek dan Pasar Utara masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi tambahan di sekitar TKP dan mengecek CCTV untuk mengetahui pelaku pembuang bayi. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton